Raffi Ahmad hanya pasrah mobil mewahnya seharga puluhan miliar dijahili Rafathar. Raffi Ahmad kaget mobil mewahnya dijahili Rafathar Malik Ahmad atau Rafathar dengan menempeli beberapa stiker. Raffi Ahmad sempat menahan marah saat melihat Rafathar menjahili mobil mewahnya itu dengan beberapa stiker. Namun, Raffi Ahmad hanya bisa bereaksi santai saat Rafathar menempeli mobil mewahnya dengan stiker. Pada saat acara ulang tahun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sama-sama bertepatan pada tanggal 17 Februari tahun 2023 kemarin, ia mendapat kejutan dari sang anak. Alih-alih membuat senang kedua orang tuanya, Rafathar malah menempeli mobil mewah Raffi bermerek Rolls Royce seharga puluhan miliar itu dengan stiker. Beberapa stiker wajah bergambar Rafathar dan adiknya Ryan Zamalik Ahmad itu menghiasi sisi kanan dan kiri mobil tersebut. Foto yang dibagikan Rafi itu pun memperlihatkan dirinya memegang kepala melihat kelakuan putra nih. Sedangkan Nagita hanya memegang pipi Rafathar dan tersenyum pada putra sulungnya itu. Kelakuan Rafathar stikerin narsis mukanya sendiri dan mukanya cipung du mobil kesayangan. Mau marah tapi gak bisa marah? Maklumlah bapak-bapak kalau sama anak susah marah tapi kalau sama istri sering marah. Kalau bapak-bapak diginiin sama anak kalian bapak-bapak bisa marah gak? Love you my son? Tulis Rafi Ahmad seperti dikutip pada laman Instagramnya, Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023. Sontak unggahan tersebut pun banjir komentar netizen. Ya gimana mau marah? Itu mobil dikasih stiker RR harganya malah bisa jadi naik dua kali lipat, canda netizen. Ya ampun mobil 18M distikerin, komentar netizen. RR udah gak ada harga dirinya, pasti kerjaannya si PT Linih, ujar netizen. RR udah gak ada harga diri. RR udah gak ada yang telah dikasih. RR udah gak ada yang telah dikasih lah. RR udah gak ada yang sebelum. RR udah gak ada yang ketiga. RR udah gak ada yang telah-zake. selamat menikmati selamat menikmati